Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel global guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, ini salah satu parfum yang udah lama sekali sebenernya gue punya. Cuman gue baru kecari box-nya segala macem. Oke, nih. Club Denuit Intense, ya. Dari Half of Armour. Oke, jadi gimana SPL-nya, nge-clone apa, scan-nya segimana. Check it out guys. Club Denuit Intense Men, dari Half of Armour. Oke. Ini guys, ini salah satu parfum. Ini keluarnya kalau nggak salah 2015 ya nggak salah. Atau 16, gue lupa ya. Ini bisa dibilang salah satu parfum yang angkat parfum Timur Tengah. Nah, nama parfum Timur Tengah mulai terkenal nih, ini. Ya, salah satunya ya. Armaf. Armaf Club Sidney Mini. Ya. Ini, dia nge-clone Creed Aventus. Kalian pasti yang udah lama di dunia parfum pasti tau lah ini ya. Ini dia nge-clone Creed Aventus. Gak, bukan parfum pertama sih yang nge-clone ya. Cuman, ini ya, masih di angkatan-angkatan pertama yang bikin, yang tadi gue bilang bikin nama parfum Timur Tengah itu terkenal. Lah, ngomongnya ngaco nih gue. Oke. Jadi, kita langsung ke ini, presentasinya. Presentasinya adalah, nih, kotaknya nih ada bludu-bludu gitu ya. Di atasnya ada logo Armaf, depannya ada Club Denuit Intense, ya. Concentrate-nya EDT. Oke, ILD Toilet. Samping kirinya cuma, gak ada apa-apa ya. Cuma ada Club Denuit. Ya, sampingnya gak ada apa-apa. Di bawahnya ada Expired, Batch Code, sama Barcode. Oke. Gue punya, karena gue punya udah lama sekali gue beli, ini masih batch pertama. Gue ada satu lagi, kemarin temen gue nitip, ya, itu batch baru. Dan gue juga udah tes, jadi gue udah tes, tes gue punya batch lama sama batch baru. Oke. Di belakangnya ada stiker hologram, sama ingredients-nya. Oke. Box-nya, oke, ada ini, lumayan bagus, ya. Kita lihat dalamnya. Jadi, dalamnya itu, botolnya, pasti kalian udah tahu semua, ya. Kayak kayaknya. Semua botol yang Club Denuit, series ini, semua sama. Oke, semua sama, cuma beda warna aja. Jadi, kita taruh di samping, box-nya. Jadi, botolnya itu bagus, guys. Ini salah satu botol yang sebenarnya gue suka banget. Simple aja, ya. Dia ada rantai-nya. Terus dia, tapi ini botolnya berat banget, ya, guys, ya. Ya, tutupnya juga kayak dadu, guys. Ini di-copy tutupnya sama si... Gue nggak tahu di mana. Oh, sama ini nih. Nih, bentar. Sama si Latava, tutupnya di-copy. Oke. Mirip. Oke. Jadi, cuma ini, ini punya enteng banget. Plastik jelek. Yang ini berat, guys. Oke. Yang Club Denuit itu ada levelnya beda. Levelnya beda. Oke. Ya, ini cuma di bawah 20 dolar. 16 dolar, kalau nggak salah. Yang ini, guys. Ini. Botolnya bagus. Pokoknya, semuanya emang mahalan, lah. Kelihatan banget mahalan. Oke. Jadi, tutupnya juga klik. Semua. Depannya itu ada Club Denuit Man Intense. Di sampingnya ada Club Denuit. Di bawahnya ada sticker. Di samping sampingnya kosong. Oke. Ini berat banget. Oke. Ini berat banget. Jadi, gimana dengan send profilnya? Jadi, send profilnya di sini, yang tadi gue bilang. Dia nge-clone click Aventus, kan? Ya, mirip-mirip. 90% lah mirip. Ya. Gue nggak bisa kasih bilang 95%. Karena ini openingnya sintetik banget. Dan annoying banget. Oke. Ini perlu sampai kita pakai 15 menit pertama. Mendingan jangan keluar dulu. Karena sintetiknya tuh nggak enak banget. Itu annoying orang ya. Ya. Tapi setelah 15 menit kemudian, itu baru mulai enak. Dan pas dry down, ya. Ini mirip. Mirip banget sama Aventus pas dry down. Jadi, openingnya tuh, fresh-nya tuh. Gue nggak tahu mereka pakai apa. Fresh-nya tuh nggak enak. Fresh-nya tuh aneh. Fresh yang dipakai ya. Beda sama Aventus. Aventus tuh enak dari opening. Pas dry down, bawa nanasnya keluar. Itu baru enak banget. Ini. Ya. Baru mirip banget sama si Aventus itu. Oke. Jadi, ini. Gue bilang not too bad ya. Not too bad untuk harganya. Sekarang, kemarin 30 dolar. Kemarin gue beli berapa ya? 35 dolar. Nggak salah buat temen gue. Oke. Terus, gimana dengan SPL-nya? Oke. SPL-nya, gue punya karena masih batch awal. Ya. Masih bismod, guys. Gue masih bisa tembus 8 jam. Oke. Masih 8 jam gampang. Gue bisa dapet 8 jam. Terus, silatnya 1 jam pertama. Dengan projection-nya medium lah. Nggak terlalu jauh lah 1 meter. Orang bisa kecium. Oke. Cuman. Nah. Gue kemarin tanya temen gue. Temen gue bilang, boleh, boleh dibuka. Ya. Udah. Gue buka. Gue bilang, gue tes. Gue alesannya masterization buat dia. Gitu kan. Gue tes. Yang batch. Gue cek batch-nya juga. Dia tuh batch baru. Dia dapet batch baru ya. Batch 2020. Oke. Gue tes. Ternyata SPL-nya itu paling mentok 6 jam. Nggak lewat. Tapi silat project-nya masih sama. Wanginya masih sama purchase sama ini. Nggak ada beda. Jadi, segi wangi masih nggak ada beda. Yang jadi beda itu cuman gue punya 8 jam. Dia punya 6 jam. Ya. Maklum lah. Namanya juga parfum udah sekitar hampir 10 tahun. Jadi, di reformulate ya kita wajar aja gitu. Nah. Overall, gue kasih ini 7 dari 10. Apakah masih worth it dibeli sekarang? Gue bilang masih worth it untuk dibeli sekarang. Tapi, kalau kalian mau yang bener-bener nge-clone ini. Get Aventus dan nge-expell-nya bagus. Dan masih oke. Itu kalian bisa beli Avnan Not Only Intense. Ya. Snowy. Ya. Supermacy Not Only Intense. Atau. Yang ini. Tapi yang limited edition. Tapi perlu diingat guys. Itu 2 botol itu. Nggak budget friendly. Karena harganya hampir tembus Rp. 700.000. Rp. 800.000-an. Ya. Jadi, ini versi murahnya. Kalau mau versi yang lebih mendekati Kret Aventus. Kalian bisa beli itu. Tapi harganya lebih mahal. Itu aja. Oke guys. Jadi, ini gue kasih overall 7 dari 10. Oke. Ini blind by safe. Oke. Over spray. Oke. Tapi 15 pertama itu agak offense ya. Terus. Untuk dipakai musim dingin. Eh, musim panas. Sorry. Untuk musim panas. Ini fresh pineapple. Aventus clone. Hah. Jadi. Moga-moga informasi yang gue kasih kalian. Membantu buat kalian untuk membeli parfum. Oke guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi. Buat review parfum-parum baju family buat kalian. See ya in the next video guys. Ciao.